Halo anak-anak yang terkasih, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan kembali belajar tentang kosa kata di dalam peristiwa siang dan malam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan kosa kata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam hari dari lagu dan bacaan. Oke, sebelumnya mari kita bernyanyi dulu lagu burung hantu. Muta hari terdenang, hari nilai-nilai. Terdengar berhubung hantu, suaranya berhubung. Demikian tadi lagu burung hantu yang kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak yang terkasih, kalau tadi kita sudah bernyanyi bersama, sekarang mari kita lihat bacaannya. Setiap hari terjadi peristiwa siang dan malam. Pada siang hari, langit tampak terang. Cahaya matahari terkenang di arah barat. Langit pun mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai dinyalakan. Di langit tampak gulang dan bitang bersinar indah. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara pun terasa sejuk. Nah, itu tadi bacaannya. Anak-anak, kita bisa menemukan kosa kata pada peristiwa siang dan malam dari lagu burung hantu dan bacaan padi. Apa saja contohnya? Ada kata matahari. Terang. Terbenam. Gelap. Dan bintang. Anak-anak, apakah kalian bisa menemukan kosa kata yang lain dari lagu dan bacaan tadi? Tentu anak-anak bisa menemukannya. Itu yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Itu yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.